Viral sebuah acara resepsi pernikahan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur berlangsung di saat kondisi banjir. Pada saat acara resepsi tersebut, banjir bahkan mencapai setinggi 30 hingga 90 cm. Pengantin pun terpaksa digendong untuk menuju ke pelaminan. Diketahui banjir tersebut dikarenakan tingginya intensitas curah hujan beberapa hari ini yang mengakibatkan meluapnya air di sungai Patenghari. Sebuah acara resepsi pernikahan di Desa Kuala Dendang, Kejamatan Dendang, Kabupaten Tanjung Jabung Timur berlangsung dalam kondisi banjir. Ketinggian air cukup tinggi yakni mencapai 30 hingga 90 cm dari badan jalan. Meski dalam kondisi banjir, acara resepsi pernikahan tetap berlangsung meriah. Sepasang pengantin ini pun terpaksa digendong ke pelaminan dan para tamu undangan terlihat tetap berdatangan meski dalam keadaan banjir. Diketahui banjir tersebut akibat tingginya intensitas curah hujan beberapa hari belakangan yang membuat meluapnya air di sungai Patenghari. Setiap tahunnya di daerah ini memang kerap menjadi langganan banjir, namun banjir tidak bertahan lama. Hanya kisaran 3 jam air pun akan kembali menyusut. Pada saat bulan 11 sampai bulan 2 itu jadi banjir. Banjir akibat intensitas hujan yang tinggi dan luapan air di sungai Patenghari itu menjadi pantaran air di sungai Patenghari ini meluap. Meski banjir telah merendam daerah ini, namun warga sekitar tidak ada yang mengungsi. Karena ketinggian air banjir tidak bertahan lama, hanya hitungan jam air kembali menyusut. Resepsi pernikahan ini tetap berlangsung hingga acara selesai, meski dalam keadaan banjir, para tamu undangan tetap ramai berdatangan menghadiri acara pernikahan yang berlangsung. Wahimu Barok, Cek TV, melaporkan.